Mobil minibus dengan nomor polisi BE1466RF terbalik di km 991, ruas tol Cipali arah Cirebon di sekitar wilayah Kalijati Subang, Jawa Barat, Rabu pagi 16 Maret 2022 lalu. Mobil yang dikemudikan Eri Supratman terseret dan terbalik, usai menabrak mobil truk boks yang ada di depannya. Dalam isiden itu, satu penumpang tewas di tempat dan enam penumpang mengalami luka-luka. Saat ini penumpang minibus yang mengalami luka berat maupun ringan masih menjalani perawatan di instalasi Gawat Derurat Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Menurut pengendara minibus, kecelakaan berawal ketika mobil yang dikendarainya melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon. Ketika melintas di lokasi, sebuah mobil truk boks pindah jalur secara tiba-tiba ke arah jalur cepat. Sehingga mobil minibus yang tengah melaju kencang itu tak bisa menghindarinya dan menabrak bagian belakang truk boks. Minibus sempat tersangkut dan terseret sejauh 500 meter sebelum akhirnya terbalik. Pindah jalur juga, jadi kita yang gak sempat ngerem, ngerem pun kita udah nabrak. Nabrak belakang mobil itu, mobil kita nyangkut di bodi mobil depan, kita dibawa entah berapa ratus meter, ya sampai teguling itu. Jadi posisinya dia tuh ngambil jalur, mendadak gitu loh. Jadi ketabrak sama orang-orang ngambil masjidnya. Terus nempel? Iya, nempel di boknya itu. Bukanya berhenti, dan malah laju. Ngebut? Ngebut. Sementara korban meninggal atas nama Parno, 60 tahun berada di kamar jenazah rumah sakit Abdul Rozak Purwakarta dan belum diambil pihak keluarga. Saat ini, kasus kecelakaan maut ditangani oleh polisi unit lakalantas Polres Subang. Henry Rawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Terima kasih.